tapi gak apa-apa buat stamina pria josh nah ini temen saya ini sehingga keadaan kesehatannya sedang tidak baik-baik saja jadi cocok ini untuk memulihkan stamina pria halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita alhamdulillah dapat berjumpa lagi ya guys dan di kesempatan kali ini saya sedang ini guys sedang pulang lebah triguna ya sebenarnya kita pulang itu semua lebah ya guys kalau kita dapat triguna kita ambil kita dapat api serana kita ambil dan kali ini saya pulang ditemani oleh mas nur kembali ya guys nah itu dia orangnya ugak-ugak di belakang ini sedang mengakses itu lebah triguna yang berjenis tetragunula lefsep oke guys kita lihat lebih dekat ya guys ya itu dia guys lebahnya bersarang di ini ya guys di pohon jati ya guys di bekas atau di tunggak ya kalau di tempat saya ini namanya tunggak guys tunggak pohon jati seperti ini dan ini pohon jati nya sudah-sudah mati ya yang ditempatkan oleh lebah triguna ini di dalamnya berlubang dan sudah mati nah ini dia lebahnya guys dan ini orangnya yang mengeksekusi nah itu dia guys mantap pokoknya oke kita lihat mas nur ini dengan gigihnya mengodel-odel sarang lebahnya guys ya kita hanya menggunakan alat-alat sederhana ya guys manual ya disini berupa tatah dan pukul guys seperti itu selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini sudah terlihat matinya ya nah itu sudut matinya sudah terlihat ya sudah dapat dilubangi oleh om nur ini ya pokoknya mantap ini teman mbulang paling jos dan ini mbulang di hutan ya guys kalau di tempat saya ini namanya tegalan ya seperti ini ini sudah tidak digarap atau tidak diolah lagi itu sampai merem-merem gitu enggak tahu itu ngapain guys oke lanjut guys kita skip dulu ya videonya oke guys ini sudah terlihat ya ini om nur mau ambil madunya semoga enggak nyeples guys nah mantap itu madu madu apa polen oh polen itu guys tapi enggak apa-apa buat stamina pria jos nah ini teman saya ini juga keadaan kesehatannya sedang tidak baik-baik saja jadi cocok ini untuk memulihkan stamina pria ini madunya kecet katanya guys ini madu hutan atau madu asli karena vegetasinya juga kayak gini ya ini vegetasinya ada maoni ada apa itu akasia mangium dan banyak guys ada ada apa itu namanya lupa nah itu dia mantap sampai cengar-cengir ini guys nah itu dia ekspresinya oke guys balik lagi kesini ya nah itu dia brocel telur tuanya sudah terlihat nah itu dia ini ada polen ya diatas oke guys saya ambil dulu ya ini ya oke guys untuk brocelnya sudah alhamdulillah sudah bisa saya ambil ya guys sebagian sudah bisa saya ambil dan saya masukkan ke dalam bambu ini ya dan ini belum menemukan sang ratu ya guys sang ratu masih di dalam ini masih malu-malu gak mau keluar ya oke ini sedang dieksekusi kembali oleh mas Nur karena kayunya ini cukup ini ya guys cukup keras ya karena ini jatinya pohon jati ini terkenal kayu yang cukup keras juga ya ini dia sedang dieksekusi mas Nur ini gak tahu mau diapa ini supaya nanti ketemu ya guys sang ratu doakan guys oke guys alhamdulillah eksekusi berhasil ya guys dan ini saya berikan di bambu ya di ruas bambu seperti ini ini karena tadi bulangnya juga dadakan jadi gak bawa alat-alat yang memadai jadi ini saya gunakan ruas bambu seperti ini dan ini biar lebahnya yang sedang melakukan swarming swarming seperti ini biar masuk dulu kesini ya guys ini belum ada tanda-tanda masuk ya karena sudah hari sudah terlalu sore juga guys nah ini biar masuk dulu nanti setelah masuk kita bawa pulang guys oke guys mungkin sampai disini dulu ya semoga konten kali ini bermanfaat atau menghibur teman-teman semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati